Kalau secara fisik, di mulut, di bibir, sama di mana ya? Lipis. Kampung berita acara laporan. Ya, jadi pada prinsipnya kami dari aliansi anti-kekerasan terhadap jurnalis, sini ada Haji Surabaya, kemudian LBH Pers, ada LBH Lentera dan LBH Surabaya. Kontras, juga kontras, kami mendesak agar polisi dalam hal ini, kepolisian untuk mengusut kasus ini dan membawa pelakunya ke pengadilan. Karena kami berharap ini bisa menjadi polik kinerja polisi sangat profesional karena kami menduga, pelakunya juga ada anggota oknum, anggota polisi, dan juga ada, menurut pengakuan dari Mas Nur Hadi sendiri, memang ada oknum operat penegak, apa, pertahap, TNI juga. Kalau secara fisik, di mulut, di bibir, sama di mana ya? Di belipis. Di belipis ya. Tapi yang jelas, selain masalah fisik, ini persoalan psikologi korban juga saya pikir sangat terpukul, apalagi... Ya, kalau dari kacamata kontras, kami melihat bahwa ini adalah tindakan untuk mengaleng-alengi bahwa seorang jurnalis itu kan punya hak untuk kemudian meliput sebuah beriswa dan lain sebagainya. Artinya kalau memang tidak mengendaki untuk kemudian diliput, saya pikir bisa dengan cara baik-baikan untuk kemudian meminta wartawan itu keluar dan lain sebagainya. Artinya bukan kemudian menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, saya melihat bahwa ini kan cara-cara yang digunakan kan, cara-cara yang melakukan hukum. Apalagi dugaan kuat bahwa pelaku ini adalah, terduga adalah oknum kepolisian. Di sana juga berdasarkan cerita yang disampaikan, ada juga oknum TNI yang melakukan kekerasan. Jadi maksudnya, turut terlibat dalam tindakan kekerasan itu juga mengantar Mas Nurati mencoba mengantar ke mana? Nah, poros kapetika namun kemudian dikembalikan lagi. Itu yang kami melihat bahwa cara kerja yang seharusnya, harusnya melewati proses hukum ya. Kemudian menggunakan cara kekerasan untuk menghentikan proses jurnalis. Karena jurnalis itu bekerja dalam investigasi itu kan pasti dilindungi dengan undang-undang. Maksud kekerasan juga meminta agar pihak kepolisian untuk kemudian memberikan jaminan keamanan bagi 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 dan keluarga. Karena situasi hari ini yang dialami Mas Nurati sebenarnya bukan hanya luka fisik ya, tapi lebih dalam kondisi ketakutan karena merasa teranjang dan lain-lainnya. Itu yang sebenarnya, nah selain laporan ke polisi, kami bernyata juga akan laporan ke program Mabos Kobi. Karena ada jukaan pelaku adalah opon polisi, nah kami juga sedang meminta selain ke program, kami juga akan mendatangi LPSK untuk menemukan agar kemudian Mas Nurati segera mendapatkan pelindungan dari LPSK.